Intro Selamat datang di Derian Stikoy89 Teman-teman yang nonton konten ini pasti pada mau belajar bareng-bareng sama gue Gimana caranya kita ninggalin kolam koi kita Dalam waktu yang lama Karena lo mungkin pergi dinas Lo pergi liburan bersama keluarga Lo umroh bagi yang muslim Lo keluar negeri bagi yang lagi punya rezeki lebih Atau lo lagi ada ujian misalnya sakit keras Keluarga lo ada yang sakit lo harus temenin Dan rumah lo gak ada pembantu Gak ada orang yang jaga Yang akhirnya kolam lo harus lo tinggal dalam waktu yang cukup lama Bisa satu minggu, dua minggu Dan kolam lo gak diurus Nah Untuk itu Gue udah pernah bikin konten sebelumnya Bisa liat di link atas Itu konten-kontennya Yaitu cara Mempersiapkan kolam yang mau ditinggal lama Yang kedua Konten gue yang kedua nih Tuh juga tuh Linknya di atas Itu cara Itu cara Treatment atau merawat kolam setelah ditinggal lama Dipuasakan dan tidak dirawat Nah Konten yang ini Gue khusus Buatin buat teman-teman Setelah kolam lo Lo siapin untuk ditinggal lama Lalu kolam lo tinggal Akhirnya Akhirnya kolam lo lo puasakan Satu sampai dua minggu Ketika lo sampai rumah lagi Apa yang harus lo kerjakan Apa langsung lo kasih makan Lalu Apakah diterusin lagi puasanya berapa hari Atau langsung lo kasih obat dulu Nah Ini akan kita bahas di konten ini Jadi setelah teman-teman tinggalin kolam Teman-teman lama Setelah dipersiapkan Lalu tinggalin lama Tips dari gue Intinya teman-teman Jangan langsung kasih makan Harusnya begitu Walaupun kalau gue kasih makan Tapi teman-teman yang bener Jangan kasih makan Gue harus ngajarin yang bener Jangan dikasih makan langsung Tetap puasakan dulu Satu sampai dua hari ke depan Dan ada beberapa treatment Yang harus teman-teman lakukan Jadi gak buru-buru Wah udah pulang Kasih makan Saatnya Masih yang ikan-ikanku Laper Gak begitu Nah caranya Simple sebenarnya Cuman ada tiga sampai dua langkah Tiga atau empat langkah lah Tepatnya begini deh Gue udah buat kontennya Dan kita lihat aja ya Langkah-langkahnya apa aja Setelah kolam lu Abis lu cuekin Lu tinggalin lama Lu puasain Check this out Oke Gue lanjutin ya Gimana Caranya Gue treatment kolam gue Setelah sembilan hari Gue tinggalin Gue gak rawat Gue gak kasih makan ikannya Dan gue gak ada water canning Setiap hari Untuk kolam gue ini Nah Rahasianya Bukan rahasia sih Cuman kebiasaan gue adalah Setelah kolam gue Gue tinggal sembilan hari Atau sepuluh hari Dan gue Gue pergi umrah kemarin Dan gue gak kasih makan Gue gak rawat Dan lain-lain Yang gue lakukan apa Yaitu Yang pertama Gue kemarin pulang Gue kasih makan dulu Sebenernya Kasian ikan gue Tapi itu sebenernya Hal yang salah temen-temen Jadi sebaiknya Jangan kasih makan dulu Kesokan harinya Yaitu hari ini Yang pertama gue lakukan adalah Backwash Gue backwash Filter chamber gue Yang bagian Filter Bagian Mekanik Tujuan Backwash Sekali lagi inget Adalah untuk Membuang Endapan kotoran Yang ada di Filter chamber gue Khususnya di bagian Filter mekanik Biar keluar Kebuang Walaupun Kolam gue puasain 10 hari Gue gak kasih makan Jangan salah temen-temen Kotoran tetap ada Di filter chamber Karena Lumut yang ada Lalu air kan juga Berproses filtrasi terus Ke area filter chamber Jadi kotoran bakal tetap ada Jangan lupa Kalau kolam dipuasain Oh filter chamber bersih No Setelah gue backwash Nah kolam gue kasih obat nih Obatnya ini dia Gue gunain parastol Seberapa banyak Kolam gue yang Kurang lebih 19 ton airnya ini Volume airnya ya temen-temen Gue gunain Empat tutup botol parastol Kenapa cuman empat Karena hanya treatment Gak ada ikan gue yang sakit Sebenernya indikasinya Cuman karena sebagai jaga-jaga aja Gue kasih parastol Empat tutup botol Nah Karena lu ngeliat video gue ini Emang udah Ya udah malem Sebenernya kan gue Tadi bersih-bersih ini Backwash jam 12 siang nih Jadi Ini adalah ngisi yang kedua ya Karena kan mau ngisi Sampai malam nanti Ini baru penuh nih kolam nih Nah Setelah Gue kasih parastol Jangan lupa tuh Air mancur Gak ada waterfall Karena gue matiin pompa Setiap gue ngasih obat Treatment obat Pasti pompa gue matiin 2-3 jam Nah karena ini lagi Treatment Nanti gue hidupin pompa Setelah Air kolam gue penuh Nah Jadi inget tuh yang pertama gue ulang Backwash Isi air lagi Dikasih obat Parastol Lalu gue puasain hari ini Nanti Akan berlanjut Puasanya ini Sampai Besok hari Jadi besok pun Masih gue puasain Nah Besok malam Gue akan Water changing Jadi beda sama baik Khus ya Kalau water changing Gue akan mengurangi Air sekitar 20% Dari volume air kolam gue Setelah itu Akan gue kasih Salah satu cairan Rahasia Biar kolam gue menjadi Sehat lagi parameternya Cairan apakah itu Tunggu di konten berikutnya Gitu temen-temen Treatment gue Rahasianya Dan kebiasaan gue Yang gue buat Jadi kolam Kalau kita tinggalin 10 hari Kita gak rawat Kita gak kasih makan Ikan koinnya tetap sehat Tapi jangan salah Kuncinya ini Walaupun lu pulang Setelah 10 hari 2 minggu lu tinggalin Kolamnya Dan ikannya sehat Gak serta-merta Langsung lu kasih makan-makan aja Tapi ada treatment tambahan Atau Apa ya Cara merawat tambahan Biar ikan lu tetap sehat Dan Gak kaget Jadi jangan lu Mentang-mentang tinggalin kolam 10 hari Sehat pulang-pulang Lu kasih makan Jangan ya temen-temen Ada beberapa Hal-hal langkah-langkah Yang harus lu lakukan Lu rawat Biar ikan lu Dan kolam lu Bener-bener Parameternya terjamin oke Karena banyak yang kecolongan temen-temen Wah 10 hari Gue tinggalin Gue posain Ikannya sehat nih Akhirnya Lu kasih makan Dor Seminggu Eh Kok hari ke-8 Atau 2 minggu kemudian Ikannya sakit Nah itulah Gara-gara Treatment tambahannya Enggak lu kerjakan Jadi itu rahasianya Semoga lu Apa ya Tahu Lu bisa nyoba Cara ini Diri kolam lu Karena inget temen-temen Setiap kolam Punya kebiasaan Dan cara treatment Yang beda Tapi gue yakin Kalau lu niru punya gue So far aman-aman aja lah Oke Semoga bermanfaat Nah Gitulah temen-temen Tipsnya Simple kan Tapi Jadi Apa ya Biar temen-temen Kalau udah nonton Konten-konten gue sebelumnya Gak salah Dalam tahapannya Sebelum ditinggalin Ada persiapannya Ketika ditinggalin Ketika lu dateng pun Gak harus langsung Atau Gak juga Lu harus Lu kasih makan langsung Karena itu juga Gak bener Sebenernya Langkah-langkah tadilah Yang harus lu lakukan Sebelum lu kasih makan Beberapa hari kemudian Jadi Koi temen-temen itu Apa ya Udah stress Gak Gak dirawat Dipuasain Tiba-tiba lu pulang Lu kasih makan Mungkin mereka happy Tapi beberapa koi Bisa langsung stress Malah bisa menyebabkan Sakit Maupun kematian Karena inget Ikan koi itu Gampang stress Dan gampang mati Akibatnya Semoga bermanfaat Konten ini temen-temen Jangan lupa Kalau ada ide Atau ada pertanyaan Mau konten apa Yang gue bahas Soal tata cara Merawat ikan koi Cara gedeinnya Tips dan trik Rehasia lainnya Tulis di kolom Komen bawah Dan kalau emang Lu mau support channel ini Makin berkembang Dan lu suka Biar gue makin semangat Boleh dong Di klik Tombol subscribe-nya Di layar TV Temen-temen Dan juga Dibagikan Serta Di subscribe ya Udah gue bilang Padahal tadi Sudahlah Udah lama gak bikin konten Jadi begini Kurang konsen Sampai ketemu di konten berikutnya ya Gue akan bikin konten-konten Yang seru-seru lagi Soal dunia ikan koi Maupun soal Kemarin gue Jalan-jalan Maupun ibadah khususnya Ke Tanah Suci Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya